Sakura micro yang ditanam beberapa bulan yang lalu dulu ini adalah akar daripada dibuang sayang maka kita tanam ya setelah tumbuh subur seperti ini akan kita maksimalkan supaya nanti cepat laku dan mempunyai daya jual yang lumayan tinggi disini kita bermain dengan bahan bonsai yang biasa saja tidak mewah tetapi kita akan memaksimalkan biar mempunyai nilai karakteristik yang tinggi dan cukup indah jangan kemana-mana kita review pohon akar ini kita ngopi dulu friend biar tidak panik oke apapun yang terjadi kita ngopi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Eiko Ketyarto di channel Indonesian Konsei kali ini saya akan memaksimalkan bahan Sakura micro bahan yang sekiranya sudah menjadi limbah dikarenakan proses penanamannya dari akar kita akan maksimalkan dan repoting ya biar daya jualnya meningkat oke yang mana-mana tetap standby di channel Indonesian Konsei oke sakura micro ini memiliki karakter batang yang kecil jadi bahan bonsai ini memiliki size mama jadi karena ini dulu penanamannya dari akar mempunyai liukan yang cukup indah jadi bahan ini saya repoting dulu saya ganti ke pot yang lebih bagus biar lebih enak dipandang ini dulu ini dulu adalah akar yang mau dibuang daripada dibuang sayang jadi kita tanam saja setelah kita repoting kita pruning kita pruning pruning beberapa daun yang menghalangi untuk kita wiring jadi kita buang saja daunnya dan setelah ini kita wiring ya karena ini di setting untuk bonsai yang cepat dijual jadi bonsai ini yang penting cepat laku kita arahkan saja sebuah bahan bonsai sakura micro dengan gaya casket style kita arahkan sebagian percabangan untuk menentukan gerak dasar jadi untuk teman-teman sehobi jika mempunyai bahan yang seperti ini jangan berkecil hati jadi kita masih bisa berkarya untuk kita kreasikan semaksimal mungkin ya bahan kecil besar bahan apa saja masih kita bisa maksimalkan untuk kita jadikan menjadi barang yang lebih bagus ya jadi seperti ini sepertinya wiring saya jadi ini nanti yang atas akan kita kasih batu karena pada dasarnya bonsai gaya casket style adalah bonsai yang hidup di tebing-tebing jadi seakan-akan bonsai itu condong ke arah angin atau ke arah matahari jadi batang itu seakan-akan jatuh ke bawah mencari senar matahari atau kekuatan tumpu itu ada di bagian akar yang mencengkram tebing itu jadi pada satu sisi batangnya itu condong ke bawah jadi disini akan kita kasih batu biar lebih indah lebih cantik dan mempunyai daya jual yang cepat oke seperti ini finishingnya semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri yang sebagai pemula ada kurang lebihnya saya mohon maaf semoga memberi inspirasi bagi teman-teman sehobi setanah air oke mungkin seperti itu saja akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh